Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan Tentang selibat dalam paham keagamaan Kristen Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Yogyo Vandum Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 3012 01-01-0058 Pada kesempatan ini Saya mempresentasikan untuk memenuhi tugas Dari mata kuliah agama 3 yang dimimpin oleh Bapak Herdian Shah LJMA Nah mari kita lihat Selibat dalam paham keagamaan Kristen Pengertian selibat Berasal dari bahasa Latin Yang berarti hidup tidak menikah Dalam kondisi Lifatikan 2 Sementara dari sumber lain Selibat adalah sebuah pilihan hidup yang bersembar Dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu Yang memutuskan sang pribadi untuk memilih hidup tanpa menikah Ada 10 alasan selibat imamat Yang pertama imam sebagai figur Kristus Di atas segalanya imam katolik adalah alter Kristus Atau Kristus yang lain Ini jelas dalam pengorbanan bisa Ketika imam bertindak dalam pribadi Kristus dalam persembahan Mempersembahkan Ekaristi Yang kedua adalah pernikahan kepada gereja Dalam Alkitab gereja sering digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus Dalam selibat imam sebagai alter Kristus merupakan saksi hidup Untuk pernikahan Kristus dengan gerejanya Yang ketiga adalah bakat spiritual Melalui selibat Imam menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Allah dan gerejanya Sama seperti seorang ayah yang secara unik didedikasikan untuk anak-anaknya Demikian juga imam harus didedikasikan untuk umatnya Yang keempat adalah selibat sebagai pengorbanan Dalam melepas kehadiran pernikahan Imam juga menghubungkan dirinya dengan pengorbanan Kristus di kayu salib Dalam cara yang sama dengan sekarat Setiap hari bagi dirinya sendiri Dan dengan memberikan legitimasi Kasih dari keluarga sendiri untuk kasih Kristus dan gerejaannya Yang kelima selibat sebagai kemurnian Allah Selibat bukanlah hanya di tindakan pengorbanan Ini juga merupakan tanda kesucian Sama seperti Kristus mempersembahkan dirinya Sebagai korban murni dan bersih Sehingga harus imam Dan yang keenam Adalah kesendirian sebagai penghubung kepada Kristus Bahkan Kesendirian seorang imam mungkin mengalami kesatuannya yang lebih erat dengan Kristus Menurut Paulus 6 Pada saat kesendirian akan membebani seorang imam Tapi ia tidak akan menyesal karena salasan itu yang dengan bermurah hati memilih itu Ketujuh adalah waktu untuk berdoa Seperti lamanya waktu bagi mereka yang telah menikah Untuk menghabiskan waktu berdalam berdoa Imam harus mencurahkan lebih banyak Bapak gereja mengajarkan Menurut dialog katolik Ukraina Salah satu dasar pendengar ini adalah 1 Korintas 7 ayat 5 Dimana Santo Paulus memberikan nasihat kepada mereka yang sudah menikah Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama Untuk sementara waktu Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa Yang kejelapan disini ada kesempurnaan imam Imam Israel Katolik melihat kembali kepada imam-imam perjanjian lama sebagai pelopo Mereka memahami bahwa imam tidak berakhir dengan Kristus Itu terlahir kembali dan diperbahari melalui dia Yang ke sembilan adalah data semen dari dunia Selimut adalah salah satu contoh dari suatu data semen yang lebih luas Dari segala sesuatu dari dunia ini Sesuatu yang diperlukan untuk imam Untuk mengikuti Tuhan ilahi dengan lebih mudah dan cepat Dan yang ke sepuluh adalah sebuah tanda hidup dari surga Di surga pria akan tidak kawin dan dikawinkan Sebeliknya juga wanita Mereka akan menjadi seperti malaikat Sebagai mana Kristus Yesus mengatakan dalam Matris 22 E30 Dalam cara yang khusus selibat membuat imam menjadi Saksi hidup untuk realita masa depan ini Ada pertanyaan Mengapa imam dalam gereja kalori tidak nikah? Jawabannya adalah Sebab mereka telah menjadi milik gereja Artinya Bahwa mereka pergi meninggalkan satu keluarga untuk sebuah pelayanan Para imam tidak boleh berhubungan dengan satu Atau beberapa orang saja Sebab dia telah menjadi milik umat Dan kemudian ada juga pertanyaan Yesus kelimat atau menikah Pelayanan selibat tidak dikenal dengan perjanjian lama Bahkan dalam perjanjian lama diperintahkan untuk memperbanyak turunan Dengan demikian dasar hukum selibat hanya terdapat dalam perjanjian baru Antara lain Pada Matthew 19 ayat 12 dan surat pertama Korintus 7 ayat 32 sampai 35 Dan kesimpulan Dan kesimpulannya adalah Selibat berasal dari bahasa latin Saya sibatus Atau Hidup tidak menikah Jelasnya Selibat hidup tidak menikah dengan alasan iman dan mengabdian diri Sepenuhnya kepada Yesus Dasar hukum selibat hanya terdapat dalam perjanjian baru Yaitu Matthew 19 ayat 12 dan surat pertama Korintus 7 ayat 32 sampai 35 Kemudian ajaran ini dipertegas kembali dalam Dekrit pertama Kanon 33 Sinode Elvira di Spanyol Di seluruh gereja katolik di timur maupun di barat Gereja ortodoks timur dan gereja ortodoks oriental Seorang imam tidak boleh menikah Tapi Paus 1 Petrus Melakukan pernikahan pada era Paus Leo 1 Hukum selibat dikenal secara umum di dunia barat Meskipun demikian Selibat membuat dendam negatif Beberapa Paus disatakan melakukan tindakan yang tidak Sesuai dengan ajaran selibat Seperti Paus Damasus 1 Paus Clemens 5 dan Paus Yohanes 12 Jumlah dan juga jumlah pastor katolik Turun drastis kira-kira 50% Pertama tahun 1996 sampai tahun 2020 Ya sekian Presentasi atau penjelasan dari saya Semoga Penjelasan atau presentasi ini bisa berguna bagi kita semua Apabila ada kata-kata atau kalimat Yang tidak sesuai Saya mohon maaf Kepada kita semua Saya ingatkan terima kasih Kepada kita semua